Pendalaman Materi PPKN Kelas 5 Tema 3 Makanan Sehat Sub tema 1 Bagaimana tubuh mengolah makanan Keragaman di lingkungan sekitar Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi Makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri Interaksi yaitu hubungannya Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik Timbal balik ini saling membutuhkan Seperti gambar di samping Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial Keragaman dalam interaksi sosial Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial Nah contoh keragaman adalah perbedaan suku Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku Budaya dan agama Meskipun berbeda Satu sama lain Kalian harus memiliki sikap toleransi Sikap toleransi yaitu sikap saling menghormati dan menghargai Kepada teman agar tercipta kerugunan dalam interaksi sosial sehari-hari Sesuai dengan semuanya negara kita Bineka tunggalika berbeda-beda Namun tetap satu juga Manfaat kerjasama dalam keragaman Nah ini salah satu contoh kerjasama dalam keragaman yaitu Kerja kelompok atau belajar kelompok di sekolah Manfaat kerja kelompok ada tiga disini Yang pertama pemersatu budaya yang beragam atau menyatukan keragaman Yang kedua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama Dan yang ketiga dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok Dengan bekerjasama maka akan banyak ide yang disampaikan dalam kelompok Terima kasih telah menonton!